Karena organohalogen sintetis bersifat persisten di lingkungan, sulit didegradasi, bersifat racun bagi makhluk hidup. Organohalogen merupakan polutan dan seringkali disebut sebagai antropogenik, senyawa yang masuk ke lingkungan dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu atau mempercepat terjadinya bencana. Organohalogen dan dehalogenase merupakan pasangan substrat dan ensin yang mengkatalisis proses dehalogenasi persubstrat tersebut. Dehalogenase umumnya digunakan oleh mikroorganisme untuk melakukan dehalogenasi pada senyawa organohalogen sehingga menghasilkan senyawa karbon yang tidak beracun yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk menunjang kehidupan organisme tersebut, untuk mendapatkan energi atau sebagai akseptor elektron pada proses pernafasan dalam kondisi anaerob. Asam monokloroacetat atau MCA merupakan salah satu senyawa organohalogen yang paling banyak digunakan dan produksinya selalu meningkat dari tahun ke tahun, oleh sebab itu limbah MCA di lingkungan juga selalu meningkat. Haloasam dehalogenase merupakan ensim yang dapat memutuskan ikatan antara klor dan karbon di dalam haloasam tersebut. Berdasarkan mekanisme katalisisnya, haloasam dehalogenase dikelompokkan menjadi dua jenis. Katalisis tipe satu, reaksi dehalogenase terjadi dalam satu tahap, sedangkan katalisis tipe dua, reaksinya terjadi dalam dua tahap melewati hasil antara yang berbentuk ester. Pada kedua reaksi ini selalu dihasilkan ion klorida. Oleh sebab itu, aktivitas haloasam dehalogenase dapat dikuantifikasi dengan mengidentifikasi ion klorida yang dilepaskan pada proses katalisis ini. Struktur molekul haloasam dehalogenase dari dua tipe reaksi tersebut juga menunjukkan perbedaan. Haloasam dehalogenase grup satu melakukan katalisis dengan reaksi tipe satu merupakan protein monomer dengan sisi aktif di bagian pusatnya. Sementara itu, haloasam dehalogenase grup dua melakukan katalisis dengan reaksi tipe dua merupakan molekul protein dimer dengan dua sisi aktif. Di alam ditemukan banyak mikroorganisme yang tahan terhadap organohalogen, bahkan dapat mendegradasi organohalogen tersebut dan mengubahnya menjadi senyawa lain yang aman serta tidak beracun bagi lingkungan. Keempat bakteri ini ditemukan di tempat yang terkontaminasi organohalogen, termasuk terkontaminasi oleh MCA. Bacillus cereus merupakan bakteri gram positif berbentuk batang, bersifat heterotrofakultatif dan tahan terhadap MCA, bahkan dapat mendegradasi MCA walaupun terjadi dengan lambat. Klebsiella pneumoniae yang berhasil diisolasi oleh Laboratorium Biokimia Program Studi Kimia FBIPA ITB, merupakan bakteri gram negatif dari famili entrobacteriae, dapat tumbuh dengan hanya menggunakan MCA sebagai satu-satunya sumber karbon. Psydomonas aeruginosa, suatu bakteri gram negatif yang resisten terhadap berbagai jenis antibiotik, ditemukan tahan dan dapat mendegradasi MCA. Psydomonas biotida juga merupakan bakteri gram negatif yang versatile, merupakan organisme pionir yang dapat tumbuh di tempat gersang, dan dapat menggunakan berbagai senyawa organik sebagai sumber karbon untuk hidupnya, termasuk MCA. Kelompok kami telah mengisolasi gen haloasam di halogenase dari keempat strain lokal dari bakteri-bakteri tipe ini. Strategi yang kami lakukan adalah mengisolasi gen dengan pendekatan polymerase chain reaction, menggunakan primer yang didesain berdasarkan gen-gen haloasam di halogenase yang terdapat di dalam gene bank NCBI. Cloning gen itu dilakukan dulu di dalam pijam apabila amplikonya telah diperoleh, dan kemudian dilakukan karakterisasi, terutama adalah analisis restriksi dan penentuan urutan nukleotidanya atau sequencing. Kemudian dilakukan subcloning ke sistem ekspresi PET untuk mempelajari ekspresinya, diantaranya adalah optimasi kondisi ekspresi, pemurnian enzim yang dihasilkan, dan penentuan aktivitas enzim. Berdasarkan struktur primer protein hasil deduksi dari nukleotida tersebut, kemudian juga dilakukan studi komputasi untuk analisis struktur secara insiliko dan analisis spesifisitas substrat. Kami telah melakukan PCR dengan primer tertentu menggunakan kromosom dari basilus serius INB1 dari kata Indonesia B1, menghasilkan amplikon yang berukuran 870 pasang basa. Amplikon ini kemudian disisipkan ke faktor PGMT untuk mendapatkan klun rekombinan, yang kemudian digunakan dalam analisis restriksi dan penentuan urutan nukleotida. Fragmen ini kemudian disabklun ke sistem ekspresi PET dan ekspresinya telah dipelajari. Kondisi optimum untuk ekspresi klun rekombinan telah diperoleh. Optimasi ekspresi dalam hal ini dilakukan secara konvensional, yaitu dengan cara mengubah satu variable dan mempertahankan variable lainnya bernilai tetap. Keberadaan haru asam dehalogenase telah dipelajari menggunakan simogram yang mendeteksi keberadaan ion klorida sebagai hasil degradasi MCA. Dalam hal ini ion klorida diidentifikasi dengan larutan AGNO3 sehingga dihasilkan endapan yang berwarna putih. Pemurnian enzim juga telah berhasil dilakukan dengan kolom kromatografi NI-NTA. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa halu asam dehalogenase yang murni mempunyai aktivitas 12 kali lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasar enzimnya. Urutan nukleotida halu asam dehalogenase dari basilus serius ini kami peroleh secara utuh, telah kami peroleh secara utuh mengandung start kodon ATG dan mengandung stop kodon TAA. Urutan ini telah dideposit di dalam gene bank NCBI sehingga dapat diakses oleh para peneliti lain dari manapun. Urutan primer protein yang dideduksi dan sifat proteinnya juga telah dianalisis yakni mengandung 283 asam amino dengan masa molekul sekitar 31 kilodalton. Konfirmasi bahwa protein dan gen ini adalah benar merupakan halo asam dehalogenase dilakukan dengan analisis homologi terhadap halo asam dehalogenase lain yang terdapat di dalam gene bank. melalui blast N dan blast P. Gen dan protein yang kami peroleh mempunyai homologi yang tinggi dengan halo asam dehalogenase dari basilus serius, basilus turingiensis yang membuktikan bahwa gen yang telah disolasi dari strain lokal ini adalah benar gen halo asam dehalogenase. struktur tersier halo asam dehalogenase kemudian diprediksi melalui studi komputasi menggunakan 6 program yang ada menghasilkan 6 kemungkinan struktur. Analisis lebih lanjut menggunakan ERAT, VerifyD, Proof, Q-Min menunjukkan bahwa struktur yang ketiga adalah struktur yang terbaik dan merupakan halo asam dehalogenase tipe 2. Hal ini telah dibuktikan melalui penyejajaran molekul tersebut dengan L-DEX dari pseudomonas YL dan dengan PS2HAD dari pseudomonas Siringe. Analisis docking molekul menggunakan variasi substrat menunjukkan bahwa keaktifan enzim ini berkurang bila jumlah atom karbon di dalam substratnya itu bertambah. Alur pengerjaan yang sama juga kami lakukan terhadap Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae yang kami gunakan karena ditemukan di laboratorium secara tidak sengaja telah dikarakterisasi dengan ribotyping menggunakan 16S RNA. Dari strain ini kami juga telah memperoleh gen haloasam dehalogenase utuh yang mengandung start kodon ATG dan stop kodon TGA. Urutan nukleutida ini juga telah dideposit di dalam gene bank NCBI. Optimasi ekspresi tidak dilakukan lagi secara konvensional tetapi dilakukan menggunakan response surface methodology atau RSM. Suatu metode statistik yang dapat digunakan untuk mempelajari beberapa variasi pertumbuhan secara simultan sehingga meminimasi jumlah percobaan di laboratorium. Tiga variabel yang kami pelajari adalah konsentrasi IPTG sebagai inducer, suhu inkubasi selama induksi, dan waktu inkubasi selama induksi. Hal spesial yang kami peroleh di dalam percobaan ini adalah bahwa dengan set percobaan yang pertama kami tidak mendapatkan kondisi optimum untuk konsentrasi IPTG. Namun kami mendapatkan kondisi optimum untuk sihu induksi dan waktu induksi. Oleh sebab itu dibuatlah percobaan dengan set kedua, pencarian kondisi optimum hanya dilakukan secara komputasi. Dan konsentrasi ion klorida diprediksi secara manual dengan mengikuti alur dari kurva kontur yang ada. Jadi tidak melalui percobaan laboratorium. Cara ini telah menghasilkan kondisi optimum yang diharapkan. Pekerjaan dengan pseudomonas aeruginosa juga menghasilkan gen utuh yang telah didiposit di dalam jinbank. Berbagai analisis yang kami lakukan menunjukkan bahwa haloasam dehalogenase dari pseudomonas aeruginosa ITB1 kami menyebutnya merupakan haloasam dehalogenase dari grup 2. Dan analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa asam aspartat pada posisi 7 itu merupakan nukleofil dalam proses katalisis. Hal ini juga diamati pada haloasam dehalogenase lain meskipun posisi asam aspartatnya dapat berbeda. Kami mencoba mempelajari fungsi dari aspartat 7 ini melalui percobaan mutasi terarah site directed mutagenesis D7A. Mencoba mengubah asam aspartat pada posisi 7 menjadi alanin. Mutasi ini telah berhasil kami lakukan dan kami telah memperoleh mutan D7A. Enzimnya ternyata memiliki aktivitas 3 kali lebih rendah dibandingkan wild type-nya. Mengindikasikan bahwa aspartat 7 memang berperan penting dalam proses katalisis meskipun nampaknya ada aspartat lain di sekitarnya yang dapat membackup fungsinya sebagai nukleofil. Untuk Pseudomonas sputida telah dilakukan studi komputasi untuk mencari gen haloasam dehalogenase menggunakan strain KT2440. Urutan genom bakteri ini telah tersedia lengkap di dalam gene bank dan kemudian digunakan di dalam analisis ini. Gen haloasam dehalogenase dicoba, dilacak melalui penelusuran daerah lestari. Penelusuran ini menghasilkan 5 gen putatif yang kemudian dimodelkan dengan eye-taser. Analisis skorsi dengan kombinasi analisis DM online menghasilkan 2 struktur yang diprediksi merupakan haloasam dehalogenase yaitu HAD3 dan HAD5. Analisis lebih lanjut dilakukan melalui docking menggunakan beberapa sutrat dengan kloropirifos sebagai kontrol negatif. Dilanjutkan dengan analisis coach dan kofaktor yang memberikan HAD5 sebagai kandidat haloasam dehalogenase pada Pseudomonas sputida KT2440. Hasil ini memberikan arahan yang jelas untuk mengisolasi gen haloasam dehalogenase dari strain Pseudomonas sputida lainnya. Bapak Ibu yang terhormat, urean yang saya sampaikan menunjukkan bahwa berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mempelajari haloasam dehalogenase yang dihasilkan oleh strain lokal. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan ITB Pusat, fakultas khususnya MIPA dan program studi kimia, pimpinan forum guru besar ITB dan seluruh jajarannya, pimpinan senat akademik ITB dan seluruh jajarannya, dan pimpinan senat fakultas MIPA berserta seluruh jajarannya. Perkenankan kami juga menyampaikan terima kasih yang tak berhimbang kepada ayah dan ibu, almarhum dan almarhumah, ayah saya adalah Abri yang maju perang, dan ibu saya adalah guru SD. Keduanya telah meridik kami dengan baik, dengan cinta dan kasih sayang, untuk selalu bekerja keras, belajar dengan keras, jujur, sabar, tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan, dan selalu berbuat baik pada sesama, hingga membuat saya saat ini bisa berdiri di sini. Terima kasih kepada kakak tertua saya, Dr. Wawang Orianto SPM, dan ibu Dr. Mimi Astuti, yang telah menyempatkan untuk datang dari Mataram ke Bandung, khusus untuk acara ini. Terima kasih juga kepada kakak kedua saya, Dr. Edianto SPM, dan istri ibu Sri Murtini, yang juga telah datang dari Surabaya tadi malam untuk acara ini. Terima kasih kepada adik saya, Dr. Anda Eli Widian Nengsih, dan suami adik Hudi Suyanto AMB, yang mengurus kesemuanya sebagai tuan rumah yang baik di Bandung. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemberi rekomendasi, Prof. Richard Safre, teman saya yang menyelesaikan S3 di Monash, beliau saat ini menjadi profesor di Royal Melbourne Children's Hospital Australia. Terima kasih kepada Prof. Eric Hears dari University of Gruningen, The Netherlands, saya telah melakukan dua kali postdoc ke sana. Prof. Waras Kamdi dari Universitas Negeri Malang, beliau berkenan hadir dan duduk bersama kami di sini. Terima kasih Pak Waras, Prof. Irmina Murwani dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, yang juga berkenan hadir di sini. Terima kasih Bu Irmina, Prof. Surya Rusaputra dari ITS, beliau tidak bisa hadir, Prof. I. Gede Wenten dari ITB. Saya mengucapkan terima kasih yang terberinggah secara spesifik pada Pak Wenten, beliau saat ini sedang tidak sehat, tetapi beliau lah yang mendorong saya untuk berdiri di sini. Walaupun saya sudah berkali-kali mengibarkan bendera putih di depan beliau, karena prosesnya sangat berliku dan panjang. Prof. Hermawan Kresno Dipoyono dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, dari Institut Teknologi Bandung, Mas Kresno ini adalah kakak kelas saya waktu di SMA, SMA Negeri Jember. Kemudian Prof. Mindriani Syafila, terima kasih Bu Mindri. Prof. Robert Manurung, terima kasih Pak Robert dari ITB. Pak Robert bekerjasama saya banyak menjadi anak buah beliau saat mengerjakan Jatrova Kulkas. Prof. Tianta, Prof. Julia Onggo yang berkenan hadir, terima kasih Mbak Julia. Prof. I. Made Arcana dan Prof. Desi Natalia yang saat ini juga bersama kita di sini. Terima kasih Bu Desi atas semua bantuan dan hal-hal yang diberikan kepada saya untuk sampai pada posisi ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada kelompok biokimia dan rekayasa biomolekul. Di sini ada Prof. Ahmaloka, ada Prof. Zehli Nurahman, ada Prof. Vida Madayanti, dan juga ada Prof. Desi Natalia, dan juga ada Prof. Rukman Hertadi. Saya banyak sekali ikut di dalam penelitian Pak Rukman. Terima kasih Pak Rukman. Secara spesifik kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rindia, karena Ibu Rindia yang banyak membantu saya di dalam proses administrasi saat mengajukan professorialship ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari program studi kimia ITB atas kebersamaannya selama ini di dalam memperjuangkan untuk belajar kimia dan mengembangkan kimia di Indonesia. Secara spesifik terima kasih kami sampaikan kepada GP, Grand Prix, yang juga telah banyak membantu dalam proses administrasi. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Kimia Angkatan 78, saat ini dibakili oleh Bapak Dr. Bambang Ariwah Yudi, hadir dalam ruangan ini. Teman-teman dari T10 ITB, One Love, yang juga menyempatkan hadir, Entin, Wiwit, Cici, Neto, Bu Ani, dan Mas Erol. Terima kasih atas kehadirannya. Kami menyampaikan juga terima kasih kepada teman-teman alumni SMA Negeri Jember, dan SUS 77 kami menjemputnya, yang saat ini diwakili oleh Bapak Ingenieur Haridoso dan Ingenieur Betty Haridoso. Terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada kelompok Halo Asam dehalogenase. Terima kasih Fauzan, Idris, Saifuloh yang saat ini telah hadir, termasuk Bernardus Kelvin juga hadir, dan teman-teman lain yang saat ini telah menempuh studi lanjut di UK, maupun di tempat-tempat lain. Waude dan Sahda juga terima kasih atas semua bantuannya. Ini adalah my family, the big family. Saya telah dikaruniai tujuh cucu dari dua orang anak. Dan cucu saya yang tertua saat ini sudah menjadi mahasiswa di farmasi ITB. Alhamdulillah. Jadi kami keluarga dari ITB. Kemudian saya baru saja dikaruniai dua orang cucu dari dua anak itu yang lahir secara berdekatan. Rania dan Ammar. Jadi mereka baru berusia 10 bulan dan 7 bulan saat ini. Penghargaan atau anugerah terbesar buat kami. Terima kasih juga kepada suami saya, Mas Jun, yang telah membimbing saya selama ini dengan sabar dan dengan semua liku-liku kehidupan yang kita hadapi. Baik, perkenankan pada kesempatan terakhir ini saya membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 27 Januari 2024, Profesor Eni Ratlaningsih. Selanjutnya, kami bersilahkan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Profesor Dr. Sri Mariyati, ST, MIP, membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Suryamanto Wonora Harjo, MT. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya membacakan riwayat hidup dari Profesor Suryamanto Wonora Harjo. Profesor Suryamanto Wonora Harjo, atau kita sering memanggil juga Profesor Titus, lahir di Malang tanggal 27 Maret tahun 1968. Beliau berasal dari Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung. TMT Guru Besar pada tanggal 1 Maret 2023. Bersama yang tercinta, Ibu Profesor Inge Magdalena Sucahya, Profesor Suryamanto mempunyai tiga orang putra dan putri, yaitu Sania Josephine, Sania Jonathan, dan Sanferis Johanesa. Sania saat ini adalah mahasiswa ITB tahun pertama bersama. Profesor Suryamanto menamatkan SMA di Malang, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Berawijaya Malang, kemudian melanjutkan magister dan doktor di Magister Arsitektur dan Doktor Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Sejak tahun 1995, Profesor Suryamanto bergabung menjadi staf pengajar Prodi Arsitektur, kemudian beberapa jabatan dipegang oleh beliau, diantaranya adalah pada saat ini menjadi ketua kelompok keahlian teknologi bangunan di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Profesor Suryamanto juga pernah menjadi kepala bagian Kawasan Inovasi ITB, kemudian tim implementasi proyek ITB Innovation Park Bandung Teknopolis, kemudian juga pernah menjadi anggota satuan pengawas internal di ITB, dan masih banyak lagi tim ad hoc lainnya yang dimana Profesor Suryamanto berkiprah di dalamnya. Profesor Suryamanto adalah juga anggota tim ahli bangunan gedung atau TABG Kota Bandung selama dua periode, 2014 hingga 2017. Profesor Suryamanto juga menjadi anggota Asosiasi Inventor Indonesia. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Suryamanto adalah bergerak pada bidang pengendalian lingkungan termal, bangunan dan perkotaan. Beberapa hibah riset telah didapatkan oleh Profesor Suryamanto, baik itu dari ITB maupun dari Kemen Ristek Dikti. Pada saat ini, hibah riset yang sedang berjalan adalah yang berjudul Peran Faktor-faktor Geometri dan Material Kawasan Perkotaan Berkepadatan Tinggi Terhadap Pembentukan Urban Cool Island, kemudian efek geometri pada kinerja PCM organik berbasis peti asid, kemudian pembuatan model dinding sandwich aktif yang sesuai daerah tropis dengan konsep pengelolaan kalor yang mampu mengurangi efek pemanasan lingkungan dan hemat energi operasional bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Suryamanto dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, prosiding dan juga buku, internasional maupun nasional, dengan H indeks Kopus pada saat ini adalah 10 dan H indeks Google Spolar sebesar 13. Termasuk ke dalam dosen yang produktif dalam menghasilkan patent dan haki serta buku di SAPPK, Profesor Suryamanto sudah menghasilkan 5 patent haki dan buku. Antara lain adalah haki panel dinding, kemudian haki jalusi, kemudian patent material insulasi termal berbahan dasar campuran limbah kulit jagung epoksi dan metode pembuatannya. Kemudian patent yang didapatkan juga antara lain adalah dinding untuk mengkondisikan udara ruang berbasis minyak kelapa dengan prinsip pertukaran kalor langsung. Dan buku yang sudah ditulis oleh Profesor Suryamanto adalah buku tentang bangunan gedung hijau. Bapak Ibu, berikut adalah beberapa prototipe yang telah dihasilkan oleh Profesor Suryamanto terkait dengan komponen gedung hijau. Kegiatan pembimbingan yang sudah dilakukan ini lebih dari 40 mahasiswa yang sudah diluluskan oleh Profesor Suryamanto dari program sarjana, program magister, dan juga program doktor. Penghargaan yang telah didapatkan oleh Profesor Suryamanto meliputi satya lencana karya satya 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian piagam penghargaan Institut Teknologi Bandung untuk karya inovasi dari Rektor ITB. Kemudian penghargaan pengabdian 25 tahun dari Rektor ITB. Hobi dari Profesor Suryamanto adalah berkumpul bersama keluarga sambil makan-makan, kemudian bermain, dan tentu saja belajar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya, kami persilahkan Profesor Dr. Insinyur Suryamanto Wono Raharjo MT untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Yang kami hormati, Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar ITB, Para Dekan, Para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak-Ibu tamu undangan yang hadir di Ola Barat dan tamu undangan yang hadir secadar. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ijinkanlah kami menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung dengan judul Pengembangan Teknologi Pengendalian Lingkungan Termal Bangunan dan Kawasan Perkotaan. Bapak-Ibu yang kami hormati, Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita, kita menjumpai banyak material seperti kayu, beton, baja, atau material plastik, kaca yang memiliki sifat-sifat, masing-masing memiliki sifat-sifat. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang mempunyai kepadatan tinggi atau rendah, ada yang mempunyai sifat konduktansi termal, konduktansi listrik, sifat mekanikal, sifat termal. Material-material tersebut banyak digunakan sebagai komponen-komponen bangunan. Komponen-komponen bangunan itu seperti kita ketahui dalam bangunan misalnya rumah kita, yaitu dinding, lantai, atap, fondasi, dan lain-lain. Lebih lanjut, apabila kita menggunakan bahan-bahan yang ringan seperti kaca, plastik, dan lain-lain sebagai komponen bangunan, kita akan mendapatkan bangunan yang ringan, atau heavyweight atau lightweight material. Sebaliknya, kalau kita menggunakan material-material berat seperti batu bata, beton, maka kita mendapatkan bangunan yang berat atau heavyweight building. Dengan demikian, maka sifat-sifat material tadi akan mempengaruhi sifat-sifat komponen bangunan atau sifat-sifat bangunan kita. Lebih lanjut, bagaimana material tadi bisa mempengaruhi lingkungan termal? Di sini, kami menunjukkan bahwa bila material-material dengan sifat-sifat termalnya tadi digunakan sebagai selubung bangunan, maka selubung bangunan tadi akan menerima energi dari sinar matahari, menyimpan energi kalor, lalu mengemisikan kalor tersebut dalam bentuk gelombang panjang atau inframerah. Dengan demikian, maka material yang kita gunakan akan membentuk lingkungan termal di sekitar bangunan iklimikro atau kawasan perkotaan kita. Nah, di sini kita bisa mengilustrasikan, pada zaman dahulu, bangunan-bangunan banyak menggunakan material seperti batu bata, di mana batu bata adalah bangunan-bangunan berat, sehingga karakter-karakter kawasan perkotaannya diwarnai oleh lingkungan termal dengan material berat. Sebaliknya, di masa sekarang, kita banyak menjumpai bangunan-bangunan dengan material ringan, seperti kaca, aluminium, atau metal, papan metal. Dengan demikian, maka karakter lingkungan termalnya dipengaruhi oleh sifat-sifat termal dari material-material lingkungan, material ringan tersebut. Dengan demikian, maka material bangunan itu akan memengaruhi lingkungan perkotaan kita, memengaruhi lingkungan termal kita. Lebih lanjut, kita akan masuk kepada lingkungan termal. Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya lingkungan termal ini bisa kita amati secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kita bisa melihat bahwa bangunan-bangunan kita itu menggunakan bahan-bahan material berat seperti atap yang bergenteng berwarna merah, beton yang berwarna abu-abu, aspal yang berwarna abu-abu. Dengan tidak langsung, kita bisa menggunakan kamera infrared atau thermal imager. Pada thermal imager ini, kita akan mendapatkan bahwa genteng yang berwarna merah ini akan mengeluarkan emisi kalor. Demikian juga aspal akan mengeluarkan emisi kalor. Nah, berikutnya bahwa emisi kalor itu akan memanaskan lingkungan kota yang dikenal dengan istilah urban heat island. Sebetulnya urban heat island bukanlah fenomena baru. Fenomena tersebut pertama dikenalkan oleh Luke Haworth pada tahun 1818. Pada waktu itu, Luke Haworth mendapatkan bahwa temperatur udara di perkotaan itu berbeda dengan temperatur udara di sekitarnya atau di perdesaan. Lalu merumuskan bahwa urban heat island adalah selisih antara temperatur udara perkotaan dan temperatur udara perdesaan. Lebih lanjut, urban heat island bukanlah fenomena biasa yang dapat kita abaikan. Urban heat island ini dapat menimbulkan fenomena yang lebih jauh, yaitu terjadinya angin ribut, puting peliung, hujan, es, dan banjir lokal yang akan merusak lingkungan kita. Oleh karena itu, fenomena ini harus dikendalikan dan bila tidak akan bertambah buruk sepanjang waktu. Tidak hanya itu, pemanasan lingkungan termal di kawasan perkotaan menyebabkan ketidaknyamanan termal. Artinya, seperti yang kita rasakan pada beberapa hari ini, udara begitu panas, sehingga kita tidak bisa lepas dari penyejuk udara atau air conditioner. Kita akan memasang AC, lalu mengambil kalor dari dalam ruangan dan mengeluarkan, memindahkan kalor itu sebut keluar. Sebetulnya, ini adalah tindakan sementara saja yang tidak memperbaiki situasi. Kita hanya memindahkan kalor dari dalam dan keluar ruangan. Lebih buruknya lagi, bahwa fenomena ini, penggunaan sistem AC ini akan mengkonsumsi energi listrik yang berlebihan, sehingga kita lingkungannya akan menjadi lingkungan yang menjadi boros energi. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu, kita terdorong untuk bagaimana mengendalikan lingkungan termal. Apakah kita mampu mengendalikan lingkungan termal? Lingkungan termal ini dapat diamati juga dalam perspektif yang lebih jauh, yaitu menggunakan citra satelit atau inderaja, penginderaan jaru jauh. Melalui citra satelit, kita bisa mengamati bahwa material-material berat seperti jalan asfal, dinding-dinding batang, atap-atap beton, itu mengeluarkan image yang berwarna merah begitu. Artinya, bahan-bahan tersebut mengemisikan dan memanaskan lingkungan perkotaan kita secara kita tidak sadari. kami secara tergoda untuk menghitung berapa banyak penggunaan heavyweight material di perkotaan. Saya menghitung penggunaan heavyweight material di perkotaan, saya mendapatkan bahwa penggunaan batu, batar, dan beton ini meletak dalam posisi pertama yang paling banyak. Kedua, adalah kaca dan metal sheet, di mana bagian ini juga ikut membentuk lingkungan termal kita. Tidak kalah penting, aspal ini juga menduduki tiga besar yang ikut berkontribusi pada lingkungan termal kita. Seperti kita ketahui tadi, bahwa komponen-komponen bangunan seperti dinding bata yang menerima sinar matahari, yang ikut berkontribusi pada lingkungan termal kita. Dinding-dinding batu-bata tadi, bila menerima sinar matahari, akan menyerap kalor, kemudian menyimpannya, dan secara pelan-pelan akan mengemisikan infra merah, dan mengeluarkan emisi kalor tersebut, dan memenaskan udara. Lebih lanjut, kami akan menerangkan konsep lain. Bila masa termal tadi merugikan, maka bagaimana? Bila kita insulasi, kita lapisi dinding tadi dengan insulasi. Saat ini dikenal dinding insulasi, atau sandwich wall, yang banyak mulai populer, karena dinding ini ringan, dan bila terjadi kempah bumi, tidak banyak membunuh, berbeda dengan batu-bata. Kami mencoba, dinding batu-bata dan dinding sandwich wall ini, kita bandingkan, kita simulasikan, bagaimana bila menerima sinar matahari. Ternyata, bila dinding batu-bata menerima sinar matahari, dia akan menyimpan, dan meneruskan ke dalam ruangan. Dinding insulasi, akan menahan dengan insulasinya, dan membiarkan panas itu ada di luar. Dengan demikian, maka kami menyadari bahwa, dinding dengan insulasi itu, ternyata justru meningkatkan intensitas urban heat island pada siang hari. Tetapi, di dalam ruangan, dinding berinsulasi terjaga sejuk. Artinya, dinding berinsulasi memisahkan antara ruang dalam dan ruang luar secara ekstrim. Sedangkan dinding batu-bata tidak. Membiarkan kalor itu masuk, lalu memanaskan bagian dalam, tetapi intensitas di luarnya tidak terlalu tinggi. Keduanya masih belum memuaskan kami, bukan teknologi yang tepat untuk lingkungan tropis. Lebih lanjut, kami mencoba teknologi pembayangan, covering atau menutupi, atau selubung ringan. Kami mencoba dua hal yang umum dipakai, yaitu, pelapisan dinding batu-bata dengan ACP, atau aluminum creating panel, dan dinding kaca. Pada pelapisan dinding kaca, ini kita meng-cover, ada efek pembayangan di sana, tetapi intinya adalah melindungi dinding batu-bata, agar tidak terkena sinar matahari. Berikutnya adalah dinding ringan, selubung kaca. Tujuannya adalah mengurangi thermal mesh. Kalau tadi itu batu-bata thermal meshnya besar, kalau kaca thermal mesh kecil, bagaimana kalau kita kurangi? Jadi kita menggunakan istilah selubung ringan. Namun para ahli masih belum puas dengan kinerja dinding kaca, melapisinya dengan selubung ganda, jadi ada double skin untuk dinding tersebut. Hasil yang kami peroleh dari percobaan maupun simulasi, kita menunjukkan bahwa kinerja selubung ringan, ternyata masih mempunyai temperatur permukaan yang lebih tinggi daripada dinding batu-bata. Oleh karena itu, teknik ini masih juga belum memenuhi kriteria atau teknologi yang tepat untuk di daerah tropis untuk pengendalian dinding kaca thermal. Lalu Bapak-Ibu kami mencoba metode lain, bagaimana bila kita pantulkan begitu. Nah efek pemantulan ini kami peroleh bagaimana misalnya sinar matahari atau energi tersebut tidak diterima tapi dipantulkan sedapat mungkin. Metodenya gampang sekali dengan cara memberikan pelapisan warna putih atau warna mengkilat pada bidang-bidang terkena sinar matahari seperti pada atap, dinding dan permukaan lantai. Hasilnya sangat mengesankan di mana efek dari memberikan pelapisan tersebut adalah efek langsung di mana langsung mengurangi intensitas urban heat island pada jam-jam pemanasan pada pukul pagi hingga siang hari dan mempunyai efek tidak langsung di mana pada subuh, tengah malam sampai subuh ternyata walaupun tidak ada sinar matahari ada efek tidak langsung yang menurunkan intensitas urban heat island. Hal ini sangat mengesankan di mana konsep ini dapat diterapkan dengan teknologi yang murah dan hasilnya cukup mengembirakan. Selain itu kita juga mencoba konversi energi atau fasad aktif. Pada konsep ini kita mencanangkan dua fotovoltaik dan fotosintesis di mana energi sinar matahari tadi tidak dipantulkan tapi dikonversi atau diubah menjadi energi yang dapat kita pakai. Pada fasad aktif pada siang hari sifat tadi menangkap energi kalori dari sinar matahari kemudian disalurkan atau dipakai atau dibuang, digronding ke tanah. Pada malam hari dia menangkap lepasan kalori dari bangunan demikian juga ditangkap atau diutilisasi kemudian untuk dibuang. Bapak-Ibu sekalian kami tidak berhenti di sana. Kami juga melanjutkan bahwa kita mengatakan bukan hanya ruang luar tetapi kondisi ruang dalam. Kita melihat bahwa bangunan kita ada secara tipikal dinding batu padat dan atap genteng dengan dinding gipsum atau insulasi. Kami mengistilahkan atap kita sebagai selubung tipis dan dinding kita sebagai selimut tebal. Kami membuktikan bahwa atap kita ternyata selubung tipis yang tidak mampu menahan sinar matahari. Dengan thermal image kita mendapatkan bahwa plafon kita pada siang hari meneruskan kalor dari matahari dan pada malam hari dia berwarna gelap dan memasukkan dingin ke dalam ruangan. Sebaliknya dinding pada siang hari lebih dingin dan pada malam hari mengeluarkan manas. Sehingga pada malam hari dinding pada kondisi ini bangunan adalah dinding batu padat selimut tebal. Untuk mengurangi efek selimut tipis atau selubung tipis ini kita dapat memasang insulasi pada atap kita sehingga efek dari radiasi matahari tadi berkurang. Bapak-Ibu sekalian kami menghitung komposisi thermal mass pada bangunan kita pada atas, tengah, dan bawah. Pada atas itu thermal massnya sedikit dan paling banyak pada bagian bawah. Komposisi thermal mass ini sangat penting karena mempengaruhi struktur dari temperatur udara di dalam ruangan. Kami mengusulkan teknologi baru yaitu massa thermal internal yaitu memperbaiki komposisi massa thermal pada bangunan yang tidak sesuai. Dengan memasukkan massa thermal tersebut kita memperbaiki komposisi massa thermal. Kami memilih massa thermal berupa PJM atau Pace Chain Material. Kami memilih material minyak kelapa yang banyak di Indonesia. Mengapa kita memilih minyak kelapa? Karena minyak kelapa mempunyai melting point atau titik lebur 23 sampai 26 yang cocok sekali dengan suhu nyaman di daerah tropis. Dan banyak dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu kelapa adalah karuni yang besar bagi Indonesia. Oleh karena itu kami mencoba menghitung berapa kapasitas minyak kelapa untuk menyerap. Ternyata di dalam proses transisi fasenya dari melting dari solid ke liquid ataupun liquid ke solid, perubahan fase tadi membutuhkan energi yang cukup besar. Kami bandingkan bahwa berapa serapan dan lepasan energi minyak kelapa ternyata jauh di atas air dan jauh di atas batu bata dan bahkan beton. Tetapi masih kalah dibandingkan dengan garam hidrat. Kami memperoleh garam hidrat lebih tinggi dari minyak kelapa tetapi melting pointnya di atas 40 derajat yang memang jauh dari temperatur udara kita. Oleh karena itu kita mengusulkan satu teknologi baru untuk pengkondisian udara pasif, AC pasif. Nah disini kita mencoba dinding atau panel dari minyak kelapa tadi menjadi penyejuk udara di dalam ruangan pada siang malam, musim kering, dan musim hujan. Dan kami mendapatkan bahwa pengaruh masa thermal internal ini luar biasa dapat menurunkan, memperbagi struktur temperatur udara di dalam ruangan. Lebih lanjut bahwa penggunaan minyak kelapa melting dan solidifikasi ini tidaklah sederhana, tidaklah simetris. Ini membutuhkan proses chemical bonding dan yang membutuhkan banyak kajian-kajian termofisik yang lebih lanjut. Bapak-Ibu sekalian kami menunjukkan bahwa teknologi yang kami usulkan ini adalah teknologi yang ke arah kiri, yang ke arah hijau. Energi yang dapat menyerap kalor, ini adalah lawan dari teknologi yang lain yang melepas kalor seperti motor bakar. Kita membutuhkan banyak-banyak teknologi yang arahnya ke kiri, teknologi yang hijau. Teknologi yang kita dapatkan sekarang banyak melepaskan CO2, kita membutuhkan teknologi untuk menyerap CO2. Kita banyak mengkomposisi material, kita membutuhkan teknologi menganalitik, memisahkan, memurnikan dari materi-materi tersebut. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian visi kolaborasi kami sangat mengharapkan adanya kerjasama terutama dengan perancang interior, teknologi material, kimia analitik, dan teknik industri. Bapak-Ibu sekalian ini adalah wawasan yang sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Baik, ini saatnya kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada acara orasi guru besar ini. Pada saat ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih, di mana pencapaian ini kami haturkan pencapaian kepada ayah dan ibu kami, Bapak Dr. Budi Sarono Onorajo dan Ibu Ratnatini Sinatatmaja yang telah membimbing kami menjadi guru sejati. Pencapaian ini juga tidak mungkin terwujud tanpa dukungan istri tercinta, Prof. Inge Maddalena dan anak-anak kami, Sania, Sandia, dan Sanferis. Juga oleh pendampingan kakak kami, Dr. Suryanto Onorajo, spesialis saraf dan istri. Kakak kami, Prof. Dr. Suryani bersama suami dan putri mereka, Emanuela Angelica, dan adik kami, Suryandari Onorajo, sana pertanakan bersama suami Teguh Hemawan, bersama anak-anaknya Kanaya, Marino, dan Loretta. Serta keluarga ayah saya yang saat ini diwakili oleh Bapak L. Insinyur Budi Triadi Diplom H.E. Dan keluarga ibu saya yang saat ini diwakili oleh Tante Happy dan Tante Mulyani yang juga hadir pada saat ini. Juga Tante Kami, Dr. Gita Andrayani, Serjana Umum. Terima kasih juga kepada ayah dan ibu mertua Bapak Hari Supur Sucahya, Almarhum Ibu Nda Hilda Handayani, Almarhum Om Edy Umbas, Tante Lani, Tante Lishya, Kakak Ipar, Ibu Sintia, Kristiana, Bapak Sukadi, dan putra-putrinya yang sudah hadir di ruangan ini. Secara khusus kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Aswito Asmaning Projo beserta ibu yang telah membimbing kami memasuki dunia profesi arsitek dan dunia akademis mendampingi kami sejak kami menumpuh S2, S3, dan akhirnya sampai saat ini pada acara ini. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada pembimbing S3 kami, Bapak Profesor Iwan Sudirajat, Ibu Dr. Insinyur Rini Raksanjaya, Almarhum, Bapak Profesor Ketut Ikan Tiga. Terima kasih kepada Profesor Iwan Sudirajat, Profesor Ketut Ikan Tiga untuk sudah hadir di ruangan ini. Kami juga berterima kasih kepada para dosen kami di Arsektur, khususnya kepada Bapak Profesor Dr. Sukeng Triadi, Bapak Insinyur Budionosuransno, Almarhum, Bapak Dr. Sukeng Raharjo, Almarhum, Bapak Insinyur Ismat Bilgawan, PSD. Para dosen kami di Arsektur Brawijaya, khususnya Bapak Insinyur Yusuf Tawib MSA yang telah mengarahkan kami untuk berkarir di bidang akademik. Selanjutnya kami mengaturkan terima kasih kepada para pimpinan ITB, dekanat SAPPK yang telah mengawal pengurusan guru besar kami, Bapak Profesor Wijaya Martokusuma, Bapak Dr. Deni Zulkaydi, Ibu Profesor Sri Mariyati, serta pimpinan Senat SAPPK, Bapak Profesor Haryo Winarso, dan Bapak Dr. Agustinus Adib Abadi yang telah mengawal dupa kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Kaprodi Arsektur, para Ketua Kaka di lingkungan SAPPK, dan seluruh anggota Kaka Teknologi Bangunan yang kami banggakan. Kami berterima kasih juga kepada para guru besar pemberi rekomendasi dan penilai yang tidak dapat kami sebut satu persatu, pimpinan dan rekan-rekan SPI, Bapak Profesor Hendra Gunawan, terima kasih atas kedirannya, Bapak Pimpinan LPIT, Bapak Profesor Taufan Mahendranjaya, Bapak Pimpinan LPIK, dan tim PIU yang juga sudah mendukung kami selama ini. Terima kasih kepada rekan-rekan kolaborasi dari teknik material FTMD ITB, dan para mahasiswa pimpinan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Tempo 1987 dari Malang, dan rekan-rekan Universitas Brawijaya Malang yang telah menjadi teman tumbuh bersama, khususnya kepada Bapak Dian, Dr. Dian Aristadi, teman sekelompok saya, dan Ibu Dr. Damayanti Asikin. Terima kasih untuk sudah hadir di terongan ini. Terima kasih juga kepada para kolaborator penelitian internasional yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan selama perjalanan kami hingga saat ini. Kami juga bersyukur kepada hadirat Tuhan yang mahakasih, yang memberikan semua termasuk waktu, kesempatan kami untuk hidup dan berkarya. Demikian saya sampaikan dengan segala kerendahan hati, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian terima kasih, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Sekarang saatnya kami menyampaikan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung 27 Januari 2024 Prof. Suryamanto Ponora Harjo Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Prof. Dr. Irwan Meilano, STMSI, untuk membacakan rewet hidup Prof. Agus Mohamad Ramdan, STMT, PhD. Terima kasih Ibu Mimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan yang penuh dengan sejarah keproporan ITB, izinkan saya untuk membacakan biodata sahabat saya, Prof. Agus Mohamad Damdan, kami biasa panggil Prof. AMR, yang akan membacakan orasi guru besarnya yang berjudul Hidrogeologi Overpressure dan Hidrogeologi dalam konteks yang lebih luas di Indonesia. Prof. AMR dilahirkan di Bandung 21 September tahun 1974, menempuh pendidikan SD di SD Tanggalun Majalaya, Kabupaten Bandung, SMP Muhammadiyah Majalaya, Kabupaten Bandung, dan SMAN 14 Bandung. Prof. AMR menjadi mahasiswa di ITB sejak tahun 1992, kemudian menyelesaikan S2 juga di ITB dalam bidang geologi tahun 2002, dan menyelesaikan S3 di Dharam University tahun 2010. Prof. AMR menikah dengan Ibu Ami Nuriyanti, dan memiliki tiga orang putra, Daris, Danis, dan Davis. Prof. AMR telah menempuh berbagai jabatan strategis di ITB, dua di antaranya yaitu sebagai Kaprodi Magister Teknik Air Tanah, bidang yang beliau geluti sejak lulus S1, kemudian menjadi wakil dekan bidang akademik sejak tahun 2020 dan sampai sekarang. Bapak-Ibu sekalian, Prof. AMR telah mengampu lima mata kuliah S1, tiga mata kuliah S2, dan meluluskan 60 sarjana, 70 magister, dan tiga dokter. Bapak-Ibu bisa melihat bahwa salah satu kontribusinya itu memiliki YouTube Channels, IMR School of Thought, yang telah memiliki lebih dari 2.000 subscribers. Konsep-konsep dasar geologi, hidrogeologi, dan juga hobinya banyak dilihat. Silahkan Bapak-Ibu untuk membuka. Kemudian dalam konteks penelitian, Prof. AMR telah menghasilkan 25 artikel di jurnal dan proceeding, tiga diantaranya mendapatkan penghargaan secara internasional, diantaranya Norman Volkow Awards dari European Association of Geoscientists Engineers, kemudian delapan paper di top tier jurnal, atau kita sebut sebagai Q1, dan empat buku teks referensi, termasuk buku yang digunakan sekarang pun tebalnya lebih dari 200 halaman. Bapak-Ibu sekalian, Prof. AMR telah memiliki banyak sekali penghargaan yang bisa saya bagi menjadi dua kategori, yaitu dalam konteks akademik, sejak menempuh studi di Durham University, kemudian menjadi dosen berprestasi ITB, dalam bidang pengajaran tahun 2014, paper terbaik untuk kategori Geoscience dari IPA, dosen berprestasi di bidang inovasi dari ITB tahun 2015, tadi disampaikan juga Norman Volkow Awards tahun 2015, paper terbaik di Petroleum Geoscience tahun 2018, kemudian Newton Fund, Japa Flood, ini dana kolaborasi dari kementerian dengan Durham University, yang didanai juga oleh UK pada tahun 2019 sampai 2022, dan dibalik itu juga banyak penghargaan dalam konteks olahraga, juara ganda putra mahasiswa bulu tangkis tahun 1998, dan mendali perak, tenis meja open, ini cukup baru, 2020, jadi masih terjaga kemampuannya dalam bidang olahraga. Bapak-Ibu sekalian, dibalik dunia akademik, saya mengenalnya sebagai inilah gitu ya, hobinya Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd, dan other British Rocks, dengan quote yang sangat terkenal, when it comes to Pink Floyd, there is always a dark side of the moon. Terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan Profesor Agus Muhammad Ramdan, ST, MT, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terima kasih, Pak Adekan, senang mendengarkan sejarah hidup saya dibacakan oleh dunungan saya, Pak Irwan Milano. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau Sekolah yang mewakili, Bapak, Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Salam sehat. Tadi, kemarin saya melakukan rehearsal untuk presentasi ini, saya bilang ke Bu Minri, Bu Ketua Bu, ini presentasi paling menegangkan seumur hidup untuk saya, karena saya harus presentasi di depan istri saya tercinta, dan juga anak-anak saya tersayang, ini baru kalau presentasi di depan Pak Lambok, saya sudah sering Pak, dimarahin juga sudah sering tuh, kalau depan profesor, tapi depan istri dan anak-anak, ini pertama buat saya, jadi ya kita coba saja lah. Saya menulis buku, seperti tadi Padekan sampaikan, kurang lebih 200 halaman, yaitu hidrogeologi overpressure, dan hidrogeologi dalam konteks yang lebih luas di Indonesia. Tapi tentunya saya tidak bisa mempresentasikan 215 halaman di sini, jadi saya ambil satu bab, yaitu bab 4 dari buku tersebut, yaitu membahas mengenai overpressure di Cukungan Kutai, di Kalimantan Timur. Saya akan coba bahas, apakah overpressure di Cukungan Kutai tersebut, itu adalah fenomena yang khas, yang hanya ditemui di Indonesia, sehingga kita bisa kontribute terhadap keelombaan overpressure, kita lihat. Jadi pertama saya akan coba sedikit singgung, mengenai apa itu overpressure, bidang yang kurang lebih 14 tahun ini saya pelajari. Apa yang kita sudah ketahui mengenai overpressure, state of the art, ada dua school of thoughts, nanti kita lihat. kemudian apakah kita bisa menambahkan satu school of thoughts lagi, mengenai overpressure di Cukungan Kutai, nanti kita lihat. Kemudian yang terakhir ringkasan, karena katanya ilmu itu tidak bisa disimpulkan, karena open-ended, jadi ini hanya ringkasan saja, terakhir nanti diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ini adalah model standar bumi yang sangat familiar di mahasiswa tingkat 1 kebumian. Bumi yang kita ketahui dari perambatan gelombang seismik, jadi ini indirect method, itu berlapis-lapis. Jadi ada yang namanya kerak, mantel, dan inti yang dibagi menjadi dua, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. Kemudian kita mempunyai jari-jari bumi itu 6.300an kurang lebih, dengan temperatur sekitar 5.200 derajat Celcius. Nah yang menarik ini, ada satu bidang yang namanya bidang discontinuity yang memisahkan antara kerak dengan mantel yang dinamakan sebagai bidang discontinuity moho. Nah ini seperti saya sebutkan tadi, ini dari indirect measurements, jadi dari gelombang seismik geologis itu tidak puas kalau belum melihat batunya, seperti itu. Nah dalam rangka ikhtiar untuk mengetahui batunya itu, Amerika pada tahun 60-an, kemudian disusul oleh Soviet pada tahun 70-an, ini Soviet, melakukan pengeboran untuk menembus moho, menembus mantel. Ini di semenanjung Kola, yang berlokasi di perbatasan antara Rusia dengan Norway. Ini Finland, ini anak saya pengen tinggal di sini, di Finland katanya. Karena kriminalitasnya rendah katanya. Oke ini Kola Project ini sampai dengan sekarang tercatat sebagai the deepest artificial point on earth. Jadi ini tahun 70-an, ngebor 12,3 km, kemudian tidak berhasil menembus mantel. Nah yang menarik apa, bahwa sampai dengan kedalaman 12,3 km tersebut, semua lapisannya jenuh oleh air tanah. Nah air tanah ini yang saya pelajari selama 30 tahun, paling tidak sama Pak Lambok ini, dalam bidang keilmuan hidrogeologi. Ilmu mengenai air tanah diformulasikan dengan sangat baik oleh Henri Darcy, ini seorang hidrolik engineer di kota Diong di Perancis. Pada tahun 1850-an, beliau mengeluarkan hukum Darcy. Jadi tugas Darcy itu sebetulnya menyediakan suplai air untuk city of Diong di Perancis. Dan yang menarik dari Henri Darcy, dia menolak dibayar untuk pekerjaan engineering-nya. Karena katanya he has developed disinterest in money. Pahlawan saya yang pertama ini. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Darcy? Darcy mencoba mempelajari bagaimana aliran air tanah di media berpori dengan mengalirkan air pada pasir ini. Jadi sebenarnya ini tujuannya awalnya itu untuk water purifier, untuk pemurnian air. Dan Darcy menemukan bahwa kecepatan aliran air tanah di media berpori itu sebanding dengan seberapa cepat media ini mempunyai kemampuan mengalirkan air atau konduktivitas hidrolik. Dan ini gradien hidrolik. Nah, gradien hidrolik ini adalah perbedaan diakibatkan oleh perbedaan hidrolik head. Dan hidrolik head rumusnya sangat simpel sekali ini. Rumusnya lebih simpel dari rumus Pitagoras saya rasa. Yaitu H sama dengan Z ditambah elevation head. Kalau Pitagoras harus dikwadratkan. Seperti ini. Nah, jadi ini pressure head ini atau tekanan air ini yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Paling tidak sudah menghasilkan dua PhD. Yaitu saya dan Pak Lambok. Pak Lambok di Illinois. Saya over pressure, Pak Lambok under pressure. Nah, tekanan air sekarang. Jadi biar imbang gitu Pak, Bu. Jadi itu idenya memang seperti itu. Nah, kemudian tekanan air itu bisa berada dalam kondisi hidrostatik. Kalau berada dalam kondisi hidrostatik enak sekali. Ini sumurnya Pak Johan. Pak Johan ada di sini. Ini 30 liter per detik, Bapak Ibu. Jadi dalam satu detik itu 30 botol aqua. Botol, kalau bilang botol aqua dimarahin Pak Johan. Tapi tidak apa-apa. 30 botol yang satu liter itu, itu satu detik. Dan air tanah ini, ini adalah sumber air utama untuk pemenuhan kebutuhan orang Indonesia terhadap air minum. 60-70 persen angkanya dari air tanah. Nah, ini kalau air tanah yang relatif dangkal. Tekanannya hidrostatik indah sekali kita. Nah, tapi ketika kita melakukan pengeboran lebih dalam, kita biasanya ketemu dengan lapisan yang mengandung air tanah dengan tekanan yang ultra besar. Jadi kalau tadi hidrostatik, ini sekarang kita overpressure ya. Nah, ini salah satu apa yang tekanan air bisa lakukan dalam waktu 2,5 bulan di Lumpur Sidoarjo. Ini lampu penerangan jalan, tiang listrik, pabrik, segala macam ini dalam 2,5 bulan saja. Kemudian ini, kalau bapak dan ibu suka film Hollywood, ini di Water Horizon ada filmnya. Ini BP mengalami blowout di sana, karena salah satunya ada tekanan tinggi. Kalau tidak ada tekanan tinggi, tidak mungkin terjadi ini. Ini disaster yang luar biasa. Ini ada Bu Haruki di sini dari KLHK. Terima kasih, Bu. Ini kalau ini sekitar 600 miles tercemarnya ini, waktu BP di Water Horizon disaster ini. Sekitar 5 juta barrel oil tertumpah waktu itu. Jadi ini pasukan Darnyusun, RPFLH, dan SSPLT-nya saya enggak tahu. Semasif ini BP harus bayar 18,7 bilion USD. Oke, jadi itu mengenai tekanan air super tinggi. Nah, sekarang kenapa kita bisa mempunyai tekanan air super tinggi di bawah sana? Ini ada dua school of thoughts. Yang pertama, ini yang sering disebut sebagai the Gulf of Mexico School of Thought. Yaitu jika kita punya sistem pegas dan air seperti ini, kemudian kita punya beban, beban ini akan ditanggung oleh pegas dan air. Nah, kemudian apa yang terjadi jika beban kita tambah? Nah, jika air tidak bisa kita keluarkan, maka pegas ini gagal untuk kompak dan penambahan beban ini akan dikonversi menjadi kenaikan tekanan air, menjadi overpressure dari tadinya hidrostatik. Kalau air kita keluarkan, dia balik lagi menjadi hidrostatik. Nah, ini overpressure yang seperti ini terjadi karena penambahan beban, sehingga disebut sebagai loading mechanism, itu sering disebut sebagai Gulf of Mexico School of Thought. Nah, ini di geologinya penambahan beban itu dari apa? Ini dari kecepatan sedimentasi yang tinggi di cekungan sedimen. Nah, kemudian yang kedua ini tentunya slide ini bukan buat bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, mohon maaf, tapi ini slide saya ambil dari anak saya yang sedang struggling belajar UTBK ini. Jadi, ini prinsip pompa hidrolik. Kalau kita punya fluida di sini, kemudian kita tekankan, kita pump up pressure melalui udara, gitu seperti itu, maka tekanan ini akan diteruskan oleh air ini ke semua arah dengan sama, main-main luas permukaan, engineer bisa mendapatkan hidrolik benefit. Nah, tapi ini jadi overpressure karena jadi bisa mengangkat mobil. Nah, overpressure di sini tidak ada hubungan dengan penambahan beban, tapi kita pump up pressure. Nah, ini disebut sebagai fluid expansion atau banyak terdapat di North Sea, North Sea School of Thought. Oke, nah ini kalau di geologi, ini diakibatkan apa? Bisa karena pembentukan hidrokarbon atau transformasi mineral lempung. Nah, sekarang kita masuk ke Kutai Basin. Apakah bagian dari dua school of thought itu, Kutai Basin itu atau memang unik gitu ya untuk Indonesia? Coba kita lihat sekarang. Nah, kita harus memberikan respect yang secukupnya saya rasa kepada Kutai, kerajaan tertua Indonesia ada di sana gitu ya. Kemudian kita punya Delta Mahakam yang luar biasa sekali. Kemudian Sungai Mahakam panjangnya hampir 10 Jawa, 1000 kilo, dengan lebar bisa 300 sampai 500 meter. Jadi, kebayang sedimennya yang dibawa oleh Sungai Mahakam seberapa banyak. Nah, ini menggiring orang nanti bahwa, oh ini mungkin overpressure di sini karena loading gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemunculan overpressure di Cukungan Kutai dimulai dari kedalaman sekitar 2 kiloan sampai di deep water itu mungkin di 1 kiloan sudah ketemu kondisi tekanan overpressure. Kutai Basin ini, Mahakam ini adalah lumbung energi kita ya. Ini salah satunya, Bapak dan Ibu bisa kita lihat. Ini lapangan tunu, lapangan gas. Ini ada Pak Ausi di sini, sangat paham sekali. Mungkin ini panjangnya itu sekitar 70 kilo, lebarnya 15 kilo. Isinya gas semua gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini lumbung energi kita nih. Jadi, kita harus memberikan respek yang secukupnya. Untuk itulah saya pelajari salah satunya. Nah, jadi ini konvensional wisdom yang saya dapatkan dari peneliti-peneliti terdahulu itu sepakat untuk sepakat. Karena kadang-kadang peneliti sepakat untuk tidak sepakat juga gitu ya. Nah, ini sepakat untuk sepakat. Semua peneliti, peneliti dari Indonesia, dari luar negeri, bahwa penyebabnya itu harus loading karena kondisi Mahakam tersebut. Nah, kemudian tahun 2007 kami pergi ke Durham University. Ini kastil dan katedralnya yang dipakai main Harry Potter. Saya pakai baju seperti ini, jadi senang sekali. Ada Pak Alex di sini, Pak Alex dari Durham juga nih, PSD-nya. Kemudian, saya mendapatkan scholarship dari total Indonesia. Terima kasih Pak Ausi atas bantuannya. Kemudian, dapat scholarship dari Perancis, tapi sekolah di Inggris. Agak aneh itu Pak, sebenarnya Pak Ausi itu. Kemudian, Durham University itu well known sebagai overpressure research center di dunia. Seperti itu. Kemudian, saya membawa mungkin data yang sangat berharga sekali. Kalau tidak bisa saya bilang paling berharga di dunia sehubungan dengan overpressure. Karena banyak sumur menembus lapisan dengan tekanan ultra tinggi. Tidak banyak sumur di dunia yang menembus lapisan ultra tinggi. Nah, kemudian saya berangkat ke UK. Ini tentunya backyard mereka itu North Sea. Sehingga mungkin mereka terpengaruh sedikit dengan North Sea School of Thought. Nah, kemudian ini, pembimbing saya itu geologis. Tapi dibimbing oleh orang fisika. Satunya fisika Oxford, PhD-nya geofisik dari Cambridge. Jadi, saya bisa ngebayangin untuk tahun 2007 itu betapa akan beratnya geologis berhadapan dengan orang fisika. Fisikanya dari Oxford dan Cambridge lagi. Seperti itu. Hidup, cukup berat memang hidup waktu itu. Nah, jadi ini salah satu sumur yang extraordinary itu yang menembus lapisan dengan overpressure ultra tinggi itu. Tidak banyak di dunia yang seperti ini. Dan apa yang mengejutkan, kita tidak melihat ada kontribusi loading waktu itu di sini. Malahan penyebabnya itu adalah fluid expansion. Yang dicirikan dengan respons yang berbeda antara sonic dan resistivity log dengan density log terhadap kemunculan overpressure. Hasilnya tentu mengejutkan gitu ya. Tapi, alhamdulillah juga kita bisa publish di APG Bulletin itu buat saya pribadi itu semacam obsesi gitu. Bisa publish di APG Bulletin itu akhirnya bisa juga gitu ya seperti itu. Jadi, kita publish di APG Bulletin dan di Petroleum Jaya Science dan di First Break waktu itu. Dan ini bapak-bapak dan ibu bisa lihat, ini radical reappraisal. Jadi, memang berbeda sekali dengan penelitian sebelumnya. Nah, karena berbeda sekali dengan penelitian sebelumnya, kita menduga, oh ini kayaknya khas deh untuk Indonesia gitu ya. Jadi, cekungan kutai itu panas, kecepatan sedimentasinya tinggi terutama tadi gitu ya. Tapi, kita mendiscount sama sekali pengaruh loading terhadap overpressure gitu. Nah, mulai kita tergoda nih, apakah ini khas untuk Indonesia gitu ya. Nah, seperti biasa gitu ya, kalau kita udah menulis paper itu banyak sekali kritik gitu ya. Kritik, oke, fair enough gitu ya. Kita terima, kita coba reprocessing, reanalisis, tidak ada yang salah. Kita lihat, setelah reinterpretasi, nah kita melakukan improvement. Improvement, improvementnya dengan apa? Dengan menambahkan sedikit lebih fisika, fisika terhadap analisis kami. Ini misalnya untuk loading dan unloading, kita analisis lebih secara fisika. Nah, ini geologis bisa juga nih, bikin gini-ginian Pak Rukman nih. Jadi, enggak bikin grafik-grafik seperti ini. Jadi, kita tambahkan lebih fisika tuh, intinya seperti itu. Nah, sekarang dengan ditambahkan sedikit fisika, kita jadi mampu mengquantify malahan. Kita kasih bonus, kita mampu mengquantify berapa kontribusi loading dan berapa kontribusi fluid expansion. Saya bisa katakan ini cukup novel mungkin untuk sampai dengan saat ini gitu ya. Nah, jadi ini misalnya, jadi ini kontribusi loading, ini kontribusi total gitu. Jadi, kita melihat seperti itu sekarang dan melihat di Kutai, ya betul ada kontribusi loading tapi tidak sebesar yang orang duga gitu ya. Nah, ketika kami menjawab kritik, apa yang kami lakukan, kami harus nulis 6 papers itu. Paling tidak untuk menjawab kritik tersebut. Tapi, Alhamdulillah, beberapa dapat award gitu ya, papernya. Dan tentunya dapat professorship sekarang gitu. Gara-gara menjawab kritik ini gitu. Gara-gara harus nulis paper. Jadi, itu paper-paper yang kami tulis untuk menjawab kritik. Nah, kemudian sehubungan dengan reinterpretasi ya, ini memang cukup khas gitu di dunia ya, apa yang terjadi ini. Jadi, karena fluid expansion, kemudian karena pembentukan gas, bisa mengakibatkan overpressure sangat tinggi. Loading malahan berkontribusi pada overpressure yang lebih dalam. Saya belum menemukan ini sebetulnya di dunia juga, tapi sekarang tidak tergoda lagi untuk bilang Indonesia School of Thought gitu ya. Karena ini sebetulnya konsekuensi dari fisika aja. Nah, jadi sebagai ringkasan gitu ya, saya rasa saya tidak akan lagi menyebutkan the Gulf of Mexico School of Thought, itu sekarang to the North Sea School of Thought, atau di Indonesia School of Thought. Karena hukum fisika saya rasa berlaku universal. Seperti itu. Jadi, jika di Mars terdapat overpressure itu pasti akan mengikuti hukum fisika. I put my money on that. Kecuali jika kita punya paralel universe, itu sudah beda lagi ceritanya. Set hukum fisikanya mungkin sudah beda banget ya. Nah, kemudian terakhir saya mendapatkan kritik, saya harus menulis 6 papers. Sekarang ada Pak Prof. Edwan di sini. Saya mau bikin album sama Pak Prof. Edwan, jadi mudah-mudahan saya tidak menerima kritik yang terlalu keras nih. Akhir-akhir ini gitu ya. Kemudian yang menarik bahwa dibutuhkan waktu 14 tahun untuk saya pribadi, untuk dapat sedikit memahami tadi itu pressure head ya, di tempat yang kecil sebetulnya itu small dot on earth ya, tapi very particular place on earth, yaitu cekungan Kutai. Kemudian kita baru ngebor 12,3 kilometer, kita punya jari-jari bumi 6.300an, saya sangat yakin sekali, masih banyak sains di bawah sana untuk kita temukan. Jadi ketika berurusan dengan mother earth, saya rasa kita harus cukup humble, kita belum tahu gempa kapan, gunung meletus kapan, nyari minyak, nyari mineral juga masih banyak gagalnya gitu ya, seperti itu daripada berhasilnya. Jadi saya rasa kita harus cukup humble ketika berhubungan dengan mother earth, masih banyak sains di bawah sana untuk di-explore. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ini sedikit mengenai gambar sini, saya punya delapan kucing di rumah itu, dan dua kucing namanya Devon dan Silur. Jadi ini untuk anak-anak saya ini Devon ini dari sini nih namanya nih, ini Devon nih, lapisan Devon nih namanya, ini lapisan Silur ini, sering disebut sebagai Hattens Unconformity Sikarp Point di Berwick di UK, ini tempat yang paling terkenal untuk geologis, Alhamdulillah bisa ke sini. Kemudian saya harus berbagi, saya rasa saya tidak mungkin bisa menjadi profesor, ini tanpa dukungan keluarga saya, jadi pertama saya harus berbagi gelar profesor ini bukan hanya untuk saya, tapi pertama untuk istri saya tercinta, Amin Nurbiyanti bisa berdiri mungkin. Kemudian anak kembar saya, Danis dan Danis Marta Jibja bisa berdiri. Sedang struggling mereka UTBK. Kemudian si Bungsu Davies Marta Jibja bisa berdiri. Jadi saya tidak mungkin bisa jadi guru besar tanpa dukungan keluarga, itu simply impossible. Kemudian saya berterima kasih pertama kami persembahkan gelar profesorship ini, orang tua-orang tua kami dan keluarga besar kami di majalaya. Pertama ada Ibu Haji Heni Rohaini, Ibu saya, jadi Ibu saya sama juga Bu, guru SD Bu, Ibu saya sama. Kemudian Ibu Mertua saya, Ibu Haji Lilis Nur Hayati, terima kasih. Kemudian almarhum Bapak saya, almarhum Pak Bapak Haji Eman Sulaiman, dan almarhum Bapak Mertua saya, Haji O'Kristiana. Kemudian guru-guru saya dari mulai SD sampai dengan S3, saya sangat berterima kasih sekali. Dan saya meng-highlight ini Pak Lambok Pak, terima kasih banyak Pak atas segalanya Pak. Luar biasa sekali Pak Lambok ini. Dari mulai tahun 1994 paling tidak Pak, kita gini-ginian Pak. Jadi 30 tahun Pak paling tidak. And it's still counting, kata anak-anak sekarang Pak. Kemudian ini dari Durham University, Profesor Neil Gulti, yang sudah seperti orang tua juga. Dari Rektorat, Ibu Reini, dan jajaran, saya lihat ada Pak Wi, terima kasih Pak Wi. Kemudian Dekanat, ini dunungan saya, sama Majalaya, Bapak Profesor Irwan Melano, terima kasih, dan Ibu Dr. Mutiara Putri. Kemudian terima kasih juga, saya aturkan untuk promotor-promotor, Profesorship saya yang hadir di sini, Profesor Denny Juanda, Pak Denny, terima kasih. Pak Benyamin Sapi'i, terima kasih Pak Ben. Kemudian Pak Zaki, saya lihat hadir juga Pak Zaki, ini kebanggaan 92 ini, kebanggaan ITB Angkatan 92. Pak Zaki, Pak Profesor Hendarmawan, terima kasih banyak Pak Profesor Hendarmawan dari UNPAD. Kemudian Richard Davis, dari Newcastle University, Simon Matthias, dan Richard Swoblik dari Durham University. Itu para promotor. Kemudian terima kasih setinggi-tingginya, apresiasi kepada Forum Guru Besar, ada Pak Profesor Nanang Puspito, kemudian Pak Andri Dian Nugraha, kemudian Bu Ketua, Bu Midri, terima kasih Bu, dan Pak Profesor Edi Trisbaskoro, selamat juga Pak, sebagai Ketua Senat Akademik, kawan pingpong saya ini Pak Edi Trisbaskoro ini. Kemudian para Profesor, di lingkungan yang dekat dengan saya, ada Pak Edi Subroto, terima kasih Pak Edi, Pak Rubianto Kapit, Pak Aswan, Pak Yan Rizal, Pak Prihadi, terima kasih Pak Prihadi, sudah hadir. Pak Kusumah, terima kasih Pak. Kemudian Pak Zaim, Bu Emi, terima kasih Bu Emi. Pak Prof Azad, terima kasih Pak Prof Azad, telah menyempatkan hadir. Bu Nining Sarining Sih, terima kasih Bu. Pak Ketut, Pak terima kasih Pak. Pak Hasan, Pak Eka, terima kasih Pak Eka. Pak Pur, ini pemain basa ya kalau Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Kemudian Pak Sriwidian Toro, dan Pak Ber. Mohon maaf, tadi pagi enggak bisa gabung pingpong Pak. Nyiapin ini dulu Pak, tadi pagi Pak. Kemudian Pak Sudarto, dan Pak Darto, terima kasih banyak Pak Profesor Lobet Delinom, terima kasih Pak. Ini kemudian kawan-kawan Geologi 92, dan Rumah D, Don Erik, kita biasa nyebut Pak Erik dan Pak Adun. Ini para Inohong, ini ada Pak Profesor Edwan Kardena, Profesor Agus Jadnika, Dr. Usmawan, dan Dr. Sukandar, terima kasih. Gehwers, Irwan Iskandar, Fahri, Agus Haris Widayat, Ginting Jalu, dan Arief Zardidahlius, terima kasih. Kemudian saya dibantu juga ketika menyusun DUPAK ini, oleh Ariefin, Ariefin sekarang sedang PhD, dapat beasiswa dari LPDP di UCL, kemudian ada Wina, ST, dan Butri, terima kasih banyak. Kemudian dari Total Indonesia, Pak Ausi, terima kasih banyak, Pak Ausi sudah menyempatkan untuk hadir, sangat diapresiasi Pak. Kemudian ada Nur Sarifudin, Pak Nur, dulu ada Patrick Zou, Jio Msmal, dan Sang Michelle Goliye. Kemudian para WDA di lingkungan FITB, ada Pak Rukman, saya lihat Pak Sasan, Bu Nita, terima kasih banyak, semua WDA. Dari kantor WRAM, saya lihat ada Pak Arief, terima kasih banyak Pak Arief, sudah menyempatkan untuk hadir. Kemudian tim FITB, terima kasih banyak, saya rasa hadir semua di sini. Seluruh dosen di teknik geologi, dan teknik air tanah FITB-ITB, KLHK, saya lihat Bu Dr. Haruki hadir, terima kasih Bu, dan Bu Melda, terima kasih. Dari Kemenkomarves, ada Pak Seto, dan Pak Atu Bagus, ini partner in crime, kalau zaman dulu dengan Pak Atu Bagus, saya lihat hadir, terima kasih banyak. Dari SKK Migas, ada Pak Ari Arjuna, dan Pak Kawazja, terima kasih banyak. Kemudian dari Mayora, terima kasih telah memberikan kesempatan praktikum super mewah waktu itu Pak. Pak Henry, Pak Johan, terima kasih Pak, dan Pak Hari Adikanta. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih kami haturkan kepada semua rekan, kolega, dan sahabat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Bilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baca. Oh, janji. Lupa. Mohon maaf, lupa ini. Sebenarnya bukan lupa, berat juga ini. Kena janji. Oke, izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengembangkan amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 27 Januari 2024, Prof. Agus Muhammad Ramdan. Terima kasih. Penanda tanganan dokumen Kode Kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Prof. Eni Ratna Ningsi, Prof. Surya Manto Wono Raharjo, dan Prof. Agus Muhammad Ramdan untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Prof. Eni Ratna Ningsi, untuk menandatangani dokumen Kode Kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Prof. Surya Manto Wono Raharjo, untuk menandatangani dokumen Kode Kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Prof. Agus Muhammad Ramdan untuk menandatangani dokumen Kode Kehormatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pembacaan doa oleh Prof. Edwan Kardena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing yang beragama Islam, dipersilakan untuk mengikuti doa yang akan saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma, 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 dan menerangi di dalam hati kami. Di dalam kuburan kami Di dalam pendengaran kami Di dalam penglihatan kami Di dalam rambut kami Di dalam kulit kami Di dalam daging kami Di dalam darah kami Di dalam tulang kami Di depan kami Di belakang kami Di samping kanan kami Di samping kiri kami Di atas kami Serta di bawah kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang eksplorasi haloasam dehalogenase dari bakteri endogenes Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Eni Ratna Ningsi, MSI, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai pengembangan teknologi pengendalian lingkungan termal bangunan dan kawasan perkotaan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Surya Manto Wono Raharjo, MT. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang hidrogeologi over pressure dan hidrogeologi dalam konteks yang lebih luas di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Agus Mohamad Ramdan, STMT, PhD. Apresiasi yang sangat besar kami sampaikan kepada para anggota Forum Guru Besar yang telah hadir pada hari ini baik melalui Zoom meeting maupun di Aula Barat. Mohon kiranya kesedihan para anggota Forum Guru Besar untuk berdiri, untuk menerima apresiasi kami. Baik yang di panggung maupun yang di depan. Mohon kiranya. Inilah para anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Bapak, Ibu. Apresiasi kami juga kami sampaikan atas kehadiran Profesor Waras Kamdi dari Universitas Negeri Malang. Profesor Irmina dari ITS. Serta Bapak Dr. Insinyur Aswito Asmaning Projo MSA beserta Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual di Zoom meeting. Atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Hiropil Alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya kami mohon kepada Profesor Eni Ratnaningsi beserta Keluarga Inti, Profesor Surya Manto Wono Raharjo beserta Keluarga Inti, dan Profesor Agus Muhammad Ramdan beserta Keluarga Inti untuk menempati tempat di depan panggung. Terima kasih. 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 Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua dan Anggota Forum Guru Besar, Para Dekan, dan Ketua Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotobut para pemberi orasi ilmiah. Terima kasih. 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 Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotobut para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Eni Ratna Ningsi beserta keluarga inti untuk menuju fotobut di sisi selatan. Kepada Profesor Surya Manta Ningsi beserta keluarga inti. Dan Profesor Agus dan Profesor Agus dan Profesor Agus Muhammad Ramdan beserta keluarga inti kami silakan untuk menuju fotobut di sisi utara. Kepada seluruh terima kasih. Kami silakan untuk menyampaikan kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada Profesor. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.